Tau-tau penjaga, penjaga kuburan dulu masih ada juru kuncinya penjaganya Teriak Apakah diantara kalian ada Hamid, Umar, Hamid Eh saya katanya Eh saya Ayo cepat ke depan Karena tadi saya bermimpi tertidur Rasulullah bilang Apakah ada Hamid, Umar, Hamid Kakeknya mau melihatnya Bahkan teriantum juga singgung Di antara daripada kaligrafi-kaligrafi yang di dalam Masjid Nabawi di Haram Mekah Nah nanti kita bahas itu Kita bahas di bahasan Kofi ya Ada pembahasan khususnya itu Kalau masih ada waktu Kalau masih ada waktu kita lanjutkan Ada terus Kalau buat Imam Mahadad ada terus Habib Ini jawablah sedikit kita bahas Memanfaatkan waktu kita Bahwa di dalam Kofi ya Bak Kemarin kita telah singgung Kofi ya bak Yang akhir kesidahnya ada bak Tersebut dengan Kofi ya Itu ada sekitar 15 kesidah 15 kesidah 15 kesidah Karena kalau kita baca satu persatu Kesidah Imam Mahadad Bisa berapa habis Bisa bosan itu yang Itu yang Itu yang Itu satu Yang kedua Tentang cinta juga Misalnya Antumu antumu ahibbatu kalbi Wa muradi minal wujudi wa hasbi Kalian-kalian Adalah kekasih hatiku Wa muradi minal wujudi Wa hasbi Dan tujuanku Di wujud di dunia ini Dan cukup udah Enggak pengen yang lain Hanya kalian ini Wa idama wajattukum taba ishi Wa tawalla Hemmi wa ghammi wa karbi Tapi di saat Jauh darimu Tidak dapetin Diri kalian Ya Allah Saya gak mendapatkan Nikmat dalam hidup Maka Tawalla Hemmi wa ghammi wa karbi Maka datanglah Kepadaku Kegelisahan Kesumpahkan Lagi-lagi cinta Ini mahat Syarifuni bilqurbi minkum Mawaslin Ya Allah Muliakanlah diriku Untuk dekat denganmu Dan berjumpa denganmu Berkumpul denganmu Ya dawa'i minkul lida'in wutiddi Wahai Obat Dari segala penyakitku Ya sukunan Fi mahjati wa fu'adi La bihawrin Wala binajdin Wa kuthbi Wahai penentram jiwa Yang bertenggir Di dalam hatiku Bukan di najid Bukan di mana Bukan di mana Bukan di sana Bukan di sini Tapi dalam hatiku Hukbukum Wa widatukum Hashmu qalbi Allah Cintaku kepadamu Dan rinduku kepadamu Widat Ya ini Apa namanya Kasih sayang Yang luar biasa Itu adalah Hashmu qalbi Balutan hatiku Jadi hatiku dibalut Dengan itu surat Sebelum adanya air Dan sebelum adanya lumpur Sebelum adanya muka dunia Ini cinta Dari alam Arwah Allah Alastubi rabbikum Qadu bala syaitin Wa idamadakartukum Surra sirri Wastarahat ruhi Bi unsin wa kurbi Melingatmu Langsung tantram jiwaku Alakabidikrillahi 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 Ya Rab Surra sirri Hatiku menjadi bahagian Wastarahat ruhi Bi unsin wa kurbi Fartaduni abdan lakum Wa nazila Walaziman lakum Faqiran mulabbi Da'watal haqqih Nayatum ilaykum Da'il haqqi Khair ujbin wa urbi Nabi Muhammad Menceritakan Tetang doa Nabi Muhammad Saat itu Ahmadul Hamidin Khairul baraya Sayyidil mursalin Sofwatu rabbi Itu Itu satu Kemudian berikutnya Misalnya Ini Tafid uyuni Biddumu Issawakib Wa ma lila Abki ala khairi Dahil Alal umri I'd Walla Wahanan Kitahu Bi amalin Mawrurin Wa amalin Nakib Menerangkan tentang Penyesalan Akan umur Yang sia-sia Banyak ini Ala gharil aiyah Lammat Tasarramat Wa asbahtu minha Rahna Rahna Shumil Makasib Jadi Menyesali Harus menangisi Umur Yang banyak Disiasiakan Syahwatnya Ala syahwatin Kanatin Nafsu Akdamat Alaiha Bit Tab'i Mustahid Alaih Ituh Wa ala maafat Minha Minhat Isad Dan banyak lagi Kemudian Jazallah Al-khayran Sayyid Wa Al-lamatan Minha Minha Al-tahal Al-tahib Al-tahibi Ini pujian terhadap Al-imam Ahmad Bin Umar Al-hindua Dimana Beliau Sempat melihat Artinya Mengkoreksi Kitab Yang ada Yang dimiliki Al-imam Haddad Inggrisnya Diaturkannya Maka beliau Giran Maka keluarlah Syair Ini Dekat banget Ahmad Bin Umar Al-hinduan Ini dengan Imam Haddad Banyak Ungkapan-ungkapan Tentang beliau Ini Pernah saya ceritakan Juga Bahwa Habib Ahmad Bin Umar Ini Pernah bertanya Kepada Muridnya Imam Haddad Al-Hashaw Apa yang dimaksud Dengan Hauful Faqr Dalam doa Nabi Muhammad Allah Al-Fatihah Minal Faqr Bahwa Rasulullah Berlindung Kepada Allah Dari Apa ini Maksudnya Maka Al-Hashawi Menjawab Dites Menjawab Begini Begitu Kata Habib Ahmad Bin Umar Tanyakan Dulu Kepada Guru Hanya Cerita Al-Hashawi Datang Abdul Karim Yang Menulis Kitab Tesbit Al-Fu'ad Kalem Yang ada Beliau Cerita Tadi Ahmad Bin Umar Nanya Kamu Kalau ada Orang Alim Bertanya Seperti itu Jangan Jawab Tapi Minta Dari dia Balik Menurutmu Bagaimana Akhirnya Ketemu lagi Akhirnya Menurut Engkau Gimana Kata Beliau Hauful Faqr Yang Dihawatirkan Oleh Nabi Itu Bukan Takut Faqr Tapi Takut Memiliki Perasaan Faqr Kemudian Tadi kita Menyinggung Dalam Ungkapan cinta Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Assalam Itu di dalam Kofiyah yang berikutnya Salaknal Fayafi Walgifar Alal Nujbi Tajiddu Binal Ashwaq Lahadiyar Rakbi Ini banyak dibaca Kalau kita Pergi ke Madinah Syair ini Yang kita baca Membawa Ungkapan Imam Haddad Saya telah Menempuh Jalan Padang Pasir Gunung Untuk Apa Untuk Mengungkapkan Rasa Rindu Karena Diceritakan Beliau itu Perketika Dari Makkah Menuju Madinah Udah Nggak sabar Pengen sampai Akhirnya sampai Waktu Fajr Waktu Menjelang Waktu sahur Beliau sampai Makanya Apa Namanya Diungkapkan Di dalam Di dalam Ini Kalau kita Baca Masya Allah Rasulullah Ya laddulana Alla Ya laddalana Alkara Lima Khalatal Arwah Min Khalis Alhub Wa Yabrudu Harun Bilhajiri Tamudduhu Sumumun Mengungkapkan Tentang Bahwa cintanya Yang begitu Luar biasa Sudah Menyatu Dan itu Lama Sekali Dan terus Berkesinambungan Tidak pernah Ada hentinya Orang kan kadang Pasang surut Ini enggak Terus Bahkan Seperti itu Terakhir Akhirnya Sampai Juga Ke kota Medina Maka Bila mengatakan Nazalna Bikhairil Alamina Muhammadin Allah Sallallahu Nabi Al-Huda Bahrin Nada Sayyidil Orbi Saya Akhirnya Tinggal 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 bersama Rasulun Rasulun Aminun Terus Terus Mencifati Nabi Muhammad Terakhir Akhir Ibn Ibn Mengatakan Nabi Azimun Hulukuhl Hulukul Ladi Lahu Azhamar Rahman Fisidil Kutbi Dia adalah Nabi yang Agung Yang Akhlaknya Diagungkan oleh Allah Di dalam Sebaik-baiknya Kita Nah Ini Syair Nabi Azimun Ini Ini Sampai hari Ini Itu Tertera Di Syubak Di depan Di atas Jendelanya Kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Waduh Jadi Kalau kita Itu kan Ada Tiga Dan Di atasnya Ada Ayat-ayat Al-Qur'ah Nah Di atasnya Di bagian Yang ketiga Itu Syair Ini Tertulis Yang menunjukkan Bahwa Nabi Menerima Pujian Allah Sampai hari Ini Ditulis Kita Kalau Kalau Pergi Bisa Nanti Ditayangkan Seperti Apa Cari Gambarannya Nanti Gambarannya Itu Sampai hari Nabi Azimun Huluk Huluk Ladi Allah Marrahman Fise Al-Qutbi Wa Iyaduhu Bil Wahy Kemudian Di dalam Syair Ini Ya Allah Kalau Kita Baca Wakita Di Khadratul Nubu'ah Saya Pernah Itu Ada Satu Habib Kebetulan Kita Ketemu Di Situ Ini Lagi Ziarah Lagi Ziarah Di Madinah Dengan Apa Namanya Askar Lagi Ketat-ketat Saat itu Kita Ketemu Pas Di Dupan Bab Baca 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 Ya Rasulullah Semua Orang Pada Menyimak Menyimak Ikuti Di Belakangnya Kita Tenggelam Dalam Ungkapan Yang Dia Baca Apalagi Datang Karena Rindu Dan Cinta Kita Ngebayangin Kita Bagaimana Kalau Berada Di Depan Nabi Muhammad S.A.W Saya Berdiri Di Depan Kemurahan Wahai Tuhanku Untuk Mencium Itu Debu Untuk Mencium Apa Namanya Debu Yang Disitu Sebaik Baiknya Debu S.A.W 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 Kemudian Wagafna Ala Aqtabi Fadlika Sayyidi Ya Rasulullah Saya Berada Di Depan Apanya Wagumna Tujahal Wajhi Wajhin Mubarak Ini Kita Berhadapan Dengan Wajah Yang Berkat Jadi Ungkapan Imam Haddad Ini Melambahkan Bahwa Beliau Saat Itu Benar-benar Bersama Dengan Rasulullah S.A.W Alina Bihi Nuskal Ghamama Ladal Jadbi Ata'i seterusnya wafin nafsi hajatum wa ta'am mahalimun Allah jadi kita kalau-kalau ke Masjid Nabawi ya baca ini kita kalau baca di ziarahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-sikara terakhir ada ini ini setelah bertawajuh salam kemudian doa-doa ini dididik dicampang saya dibacanya Allah nikmatnya luar biasa ya karena kita mau ungkapkan sini enggak sanggup siapa kita ya kita diru-liru apa yang mereka ungkapkan salam alaih kasaramullah dan seterusnya itu di dalam kofiyah bari kemudian masih banyak lagi kemudian misalnya yang wosiyatilakaya dalfadli wal-adabi ini tentang wosiyat-wosiyat Imam Haddad dalam adab dan ilmu tussowo disyarahin oleh al-imam Ahmad bin Zain al-Habshi juga di Aynia bukan Aynia ini ini apa namanya bahaya disebut bahaya disebut dengan al-mawaridul haniyah bisharil abiyatil mandumati filwasiyah Ahmad bin Zain kemudian juga bin Sumit juga memiliki syarah tentang banyak yang mensyarahin kitab apa kesidak wosiyatilakaya dalfadli wal-adabi wosiyatku bagimu bahaya orang yang memiliki keutama dan banyak nasihat-nasihat yang sangat luar biasa ini kalau kita amalkan Masya Allah misalnya apanya insyikta antaskunasani minarutabi bila mana kamu ingin mencapai derajat yang tinggi wotudrika sabqal wal-gayat tabluha muhannaan watanadal qasda wal-arabi dan kau mencapai keinginan yang kau inginkan dan bisa melampauin apa yang telah dicapai oleh orang-orang terdahulu apa takwa ilzam fara'idawatruq marahwal washi'il qalba khawfat la tufariku punya rasa kau wazainil qalba bilikhlasi bucitahidhan hati dipenuhi dengan dengan apa ikhlas dan seterusnya ini bagus sekali untuk direnungi dan diamalkan dan yang lain sebagainya sampai nanti di kofi ya tak kita bahas pada pertemuan yang akan datang Masya Allah apa penjelasan yang luar biasa tentang Alimah Abdallah bin Adal Haddad diantaranya juga Habib sebelum kita tutup ada beberapa hal yang saya mau bertanyakan diantaranya ada Habib Hamid bin Umar juga di saat masuk ke dalam hadraten Nabi SAW memberikan salam atau apa begitu dan diduduk dari kejauhan ya ada ada diceritakan bahwa beliau Hai dulu kan masih ngantri dan bisa baca yasin bisa apa gitu orang lama dan ngantri Habib Hamid datang dari Khotolamud Hamid bin Umar Hamid Ba'adad bila datang disitu ya ikut ngantri Hai tahu-tahu penjaga penjaga kuburan dulu masih ada juru kuncinya penjagaan teriak Alfikum Hamid Umar Hamid apakah diantara kalian ada Hamid Umar Hamid ini akhirnya dari di barisan pertama itu terus belakang ada yang namanya Hamid Umar Hamid ternyata beliau paling belakang beliau di belakang mengatakan eh saya katanya ya saya aja ke depan karena tadi saya bermimpi tertidur Rasulullah bilang apakah ada diantara Hamid Umar Hamid jaduh bayu syurfa kakeknya mau melihatnya akhirnya jadi ke depan padahal tadinya ngantri akhirnya cepat-cepat disitu karena Nabi juga rindu sebagaimana beliau adalah orang yang itibak kepada Nabi Muhammad dan memiliki hati yang bersih juga diantara banyak artinya para ulama-ulama kita di saat mereka berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal yang diluar dari nalar pikiran seseorang mereka dapati itu dihadapan Nabi Muhammad seperti Syekh Muhammad Arifai juga kalau enggak salah kita juga Syekh Ahmad Arifai bahkan disaksikan oleh ribuan orang itu 200 muridnya yang hadir saat itu ketika Nabi menjulurkan tangannya dan mencium beruntung orang-orang yang memiliki cintas ada Syekh Isa al-Bayani mutakhiri ketika biasanya beliau itu kalau pergi haji tiap tahun haji biasanya ke ini dulu ke Madinah dulu cuman akhirnya beliau ke mana ke Mekah dulu waktu haji tinggal di rumahnya Syekh Alwi bin Abbas al-Maliki akhirnya terjadi sebuah permasalahan ilmiah dan tidak ada yang bisa menjawab kecuali Syekh Isa Syekh Isa al-Bayani yang bisa menjawab Syekh Isa mengatakan begini-gini di kitab apa itu Oh di kitab ini dimana ada saya punya di rumah kata Syekh Alwi kalau begitu tahun depan bawa kitab itu dia mengatakan mungkin enggak mungkin ini yang terakhir enggak ada yang yang paham dengan maksud itu akhirnya setelah dari Mina setelah proses haji beliau pengen cepat-cepat sakit hanya berangkat Hai nyampe di Madinah wafat wafat dan dikubur di batik dan beliau pengen minta ke batik nah subhanallah itu kuburannya kuburannya berkali-kali dibongkar masih utuh 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 sampai akhirnya ada seorang mimpi mimpi apa namanya mimpi beliau kenapa kamu memiliki tubuh yang utuh kemudian menjawab dengan sebuah bed syair apa bednya apa yang artinya kaifa cinta itu kalau sudah ada di dalam hati sebuah jasa kalau sudah ada rasa cinta dalam sebuah jasa nggak bakal punah maka akan utuh untuk selama-lamanya tidak saya bisa albanyol alihurah masyarakat itu shaklul Muhyiddin enggak selesai kita kalau orang-orang yang seperti itu tapi insyaallah kita bisa kali ini baru mbak-bapak Hai Rufi Jaya sampai ya kita bisa kali dibayt-bayt selain insyaallah betul-betul yang masyarakat Allah khair hamid nanti insyaallah dalam kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan ajak para pemirsa podcast Mahya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada kita biar Antum nanti jawab dan juga mereka bisa mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Allah subhanahuwata'ala dan menjadi fansnya imam Abdullah bin al-Hadu ya Rok Insyaallah dikumpulkan kita bersamanya Amin terima kasih baiklah para pemirsa podcast Mahya atau majlis hikmah alawiyah yang dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahuwata'ala baru saja kita mendengar dan tenggelam di dalam lautan Alimam Abdullah bin al-Hadad yang mengajak kita untuk kenal dan cinta kepada Allah subhanahuwata'ala dan Nabi Muhammad SAW semoga di dalam episode berikutnya kita bisa lebih dalam lagi mengenal dan mengarungi daripada lautan cinta tersebut Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh